Selamat datang di Dunia Novel. Kultifator Junior mari kita lanjutkan kultifasi berikutnya di Marshall God Asura Vol. 10. Terima kasih Mimin ucapkan bagi yang sudah memberikan dukungan Fiasaweria dan Super Thanks-nya. Semoga Mimin tetap semangat untuk terus update Marshall God Asura. Episode 6205, Berhantu Penatua Liu memperhatikan tatapan aneh Chu Feng dan berkata sambil tersenyum, di dalam berhantu. Berhantu? Chu Feng terkejut. Yang disebut hantu itulah yang orang awam sebut. Padahal, hantu adalah raga jiwa sang seniman bela diri. Dan penatua Liu ini adalah seorang spiritualis dunia naga langit, jadi tidak mungkin dia tidak memahami hal ini. Kenapa sekarang dikatakan menakutkan lagi? Saudara Chu Feng, penatua Liu tidak bercanda dengan Anda. Tempat ini benar-benar berhantu. Sian Hai Xiaoyu mendekat dan memeluk bahu Chu Feng, jika kamu tidak percaya padaku, tanyakan pada ayah, ibu, dan kakekku. Mendengar ini, orang tua Sian Hai Xiaoyu tersenyum ringan. Namun kakek Sian Hai Xiaoyu tampak sedikit malu. Tapi setelah kakek Sian Hai Xiaoyu memandang Chu Feng, senyum jahat muncul di wajah lamanya. Menantu laki-laki, tolong tambahkan lebih banyak jimat di tubuhmu. Karena bakatmu, kamu pasti akan melihat hantu. Kakek, kamu berbicara omong kosong lagi. Oh, tidak ada orang luar di sini. Apakah menantu laki-laki tidak cukup baik untukmu? Selain itu, bantuan untuk menyelamatkan nyawa seseorang harus dijanjikan dengan tubuhnya sendiri. Atas nama klan ikan Sian Hai kami, Anda harus membalas budi ini. Kakek Siaoyu Er memasang senyuman tidak sopan di wajahnya. Kakek, kamu. Wajah Siaoyu Er memerah setelah diberitahu hal itu. Tidak dapat membantah, dia meminta bantuan orang tuanya. Ayah, ibu kalian harus memarahi kakek. Tapi orang tua Siaoyu Er tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Namun kakek Siaoyu Er memberikan jawaban, beraninya mereka memarah saya? Bukankah itu merugikan mereka? Tentu saja, jawaban sebenarnya adalah orang tua Siaoyu sekarang juga menghargai Chu Feng. Mereka tidak hanya melihat bahwa Chu Feng mengalahkan para dewa di alam surga dengan budidayanya sebagai dewa sejati kelas satu. Dia bahkan melihat dengan matanya sendiri bahwa Chu Feng mengeluarkan pedang hitam panjang dan menusuk dewi yang menakutkan itu dengan satu serangan. Chu Feng seperti itu, kecuali Jietian Ran. Bagaimana mungkin ada orang yang tidak menghargainya? Apa yang terjadi? Chu Feng bertanya dengan rasa ingin tahu. Setelah itu, beberapa orang yang hadir berbicara pada saat yang sama dan menceritakan kepada Chu Feng apa yang terjadi. Sumber daya budidaya di sini perlu diekstraksi sebelum dapat dipraktikan dan tidak dapat diambil. Sumber daya tersebut hanya dapat dimurnikan di sini. Namun harga yang dibutuhkan untuk mengekstraksi objek budidaya ini tidaklah sedikit. Bahkan jika kekuatan biasa menemukan tempat ini, mereka tidak mampu membayar biaya tersebut. Bahkan untuk raksasa seperti klan ikan Sian Hai, dibutuhkan banyak uang untuk mengekstraksi item budidaya di sini. Sebenarnya tidak ada batasan umur untuk memurnikan benda budidaya tersebut. Oleh karena itu, banyak master dari klan ikan Sian Hai datang ke sini untuk berlatih, termasuk orang tua dan kakek Xiao Yuel. Namun bahkan setelah diekstraksi, objek budidaya ini masih sangat aneh. Terkadang, beberapa orang memasuki ruang asing di mana mereka akan melihat hantu wanita. Kemudian, setelah mengamati klan ikan Sian Hai, mereka kemudian menentukan satu hal. Mereka yang bisa melihat hantu perempuan adalah orang-orang jenius di antara para jenius. Karena hanya sedikit orang dari klan ikan Sian Hai yang benar-benar melihat hantu perempuan. Yang lain hanya dapat dilihat sesekali, tetapi mereka juga adalah orang-orang dengan bakat dan kekuatan di klan ikan Sian Hai. Ada pun orang tua Xiao Yuel, mereka bisa melihat hantu perempuan setiap kali mereka berlatih. Inilah mengapa kakek Xiao Yuel merasa malu. Karena dia tidak bisa melihatnya, itu berarti bakatnya kurang baik. Ini juga alasan mengapa dia mengatakan bahwa Chu Feng pasti akan melihat hantu perempuan. Jadi yang kamu lihat adalah hantu perempuan yang sama? Chu Feng memandang orang tua Xiao Yuel. Ia seperti itu. Orang tua Xiao Yuel mengangguk pada saat yang bersamaan. Sebenarnya sama. Chu Feng merasa ini sangat menarik. Seperti apa rupa hantu perempuan itu? Chu Feng menatap Sian Hai Xiao Yuel lagi. Entahlah, sebenarnya ini pertama kalinya aku kesini, kata Sian Hai Xiao Yuel. Apakah ini pertama kalinya kamu kesini? Chu Feng sedikit terkejut. Menurut pengamatan penatua Liu, dia menemukan metode ekstraksi khusus. Meskipun objek budidaya yang diekstraksi dengan metode ini dapat digunakan oleh semua orang untuk budidaya, tetapi latihan junior lebih efektif. Jadi kami mengambil keputusan cepat dan memutuskan untuk membuka jalan bagi keturunan klan ikan Sian Hai kami. Saya sudah beberapa dekade tidak kesini. Pemimpin klan ikan Sian Hai mengatakan ini. Chu Feng juga tahu bahwa tempat ini telah dipersiapkan selama beberapa dekade. Jadi, seperti apa hantu perempuan itu? Chu Feng bertanya lagi, dia sangat penasaran. Sebenarnya sangat buram dan saya tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas. Yang utama adalah suasananya. Saya tidak bisa mendeskripsikannya. Pokoknya cukup transparan dan akan mempengaruhi latihan Anda. Tapi jangan khawatir, jimat ini efektif. Kami pernah memiliki jimat ini di tubuh kami sebelumnya, dan kami belum pernah melihat hantu perempuan lagi. Begitu pemimpin klan ikan Sian Hai mengatakan ini, Sian Hai Shaoyu menyeringai. Jadi saya tidak berencana memasang kertas jimat itu, karena saya ingin melihat hantu perempuan. Setelah mengatakan itu, Sian Hai Shaoyu memandang Chu Feng. Saudara Chu Feng, saya melihat Anda sangat penasaran. Apakah Anda ingin bertemu dengannya juga? Oke, aku juga ingin bertemu denganmu. Saya merasa mungkin ada sesuatu yang salah terjadi di sini. Karena dia terlalu kesal, dia berubah menjadi hantu yang ganas. Dia mencari bantuan. Jika kamu bisa membantunya menyelesaikan keluhannya, itu akan menjadi hal yang baik. Tentu saja, bisa juga dia seorang pemboda wanita yang sedang mencari suami. Jika dia menangkap orang yang berbakat, dia merayu jiwanya dan menikahinya. Saudara Shaoyu, berhati-hatilah. Lagi pula, kamu sangat tampan. Hantu wanita paling menyukaimu. Chu Feng menepuk bahu Sian Hai Shaoyu sambil berbicara. Saudara Chu Feng, kamu benar-benar pandai berbicara omong kosong. Kamu pasti sudah membaca banyak novel tentang hantu wanita yang mencari suami. Sian Hai Shaoyu berkata sambil tersenyum, tapi senyumannya sedikit kaku. Ini bukan omong kosong. Dunia ini begitu besar dan penuh keajaiban. Mungkin memang ada hantu? Sebenarnya aku sudah sering mendengar hal semacam ini. Setelah banyak orang bertemu hantu, energi yang mereka tersedot hingga kering dan mereka tersedot sampai mati. Beberapa orang dihantui mimpi buruk setiap hari dan akhirnya ketakutan setengah mati. Dan mereka semua adalah ahli seni bela diri. Dan banyak dari mereka adalah ahli roh dunia. Ada beberapa hal di dunia ini yang memang jahat dan tidak bisa dijelaskan dengan jelas. Kata Chu Feng dengan ekspresi serius. Mendengar ini, wajah Sian Hai Shaoyu menjadi semakin kaku. Saudara Chu Feng, jangan menakuti saya. Jika yang Anda katakan adalah apa yang Anda katakan, bukankah memang ada hantu? Dia sangat menantikannya sebelumnya, tapi sekarang dia sedikit panik. Saudaraku, ada apa denganmu? Kenapa wajahmu berubah? Apakah kamu takut? Siaoyu R bertanya nakal. Takut? Bagaimana aku bisa takut? Saya baru saja mendengar saudara Chu Feng mengatakan ini. Saya tidak tahu kenapa, tapi saya merasa sangat takut. Sian Hai Shaoyu menggaruk kepalanya untuk menghilangkan rasa malunya. Faktanya, dia tidak percaya bahwa ada hantu di dunia ini. Dia bilang dia ingin bertemu dengannya justru karena dia tidak percaya. Tapi kalau memang ada hantu, dia akan sedikit panik. Terutama karena kata-kata Chu Feng, dia menjadi sedikit yakin. Bagaimanapun, Chu Feng sangat luar biasa sehingga dia mematahkan banyak persepsi tentang Sian Hai Shaoyu. Oleh karena itu, perkataan Chu Feng sangat berwibawa bagi Sian Hai Shaoyu. Tapi dia tidak menyadari bahwa setelah mengatakan ini, Chu Feng diam-diam tersenyum jahat. Bagaimanapun, ini semua dibuat oleh Chu Feng dan dia tidak percaya pada hantu. Dan cerita pun berakhir sampai jumpa di cerita berikutnya dari Marshall Godd Asura di Dunia Novel.